Oke selamat pagi teman-teman Kicomania Ketemu lagi dengan channel Hagen Burung Tulung Agung Pada pagi hari ini Ini ada pertanyaan Malam Om Sis, perkenalkan saya Faisal Dari Pati Om, mau nanya Mureh batu saya trotol mengarami Berak kapur sampai nyilet Udah saya kasih super N, tapi kondisi Belum membaik, malah sekarang Nggak mau makan lagi Gimana solusinya? Ini saya balasi Sebentar ya, terima kasih Sementara kasih titaklor dan Perhatikan makanan ini pak Kasih keruto dan jangkrik atau Yang nolungsungi Jadi ini teman-teman ya Sebelum kita ngasih obat Pada burung kita yang sakit, kita harus Melihat Atau mengamati Apa keluhan di burung kita Jadi super N ini Dalamnya itu vitamin untuk Metabolisme, metabolisme itu Melancarkan Apa ya teman-teman Peredaran darah Dan lain sebagainya Jadi kalau berak kapur itu Teman-teman itu Penyakitnya yang pertama Saya rasa itu karena Cuaca Cuaca dan asupan gisi Kurang masuk Akhirnya pencernaan sakit Nah Berak kapur Yang diserang itu pencernaan Yang pertama pencernaan sakit Karena itu tadi faktor yang saya sebutkan Pertama tadi Yang kedua kena bakteri Kayak gitu Jadi kalau dikasih vitamin Bakteri gak sembuh Teman-teman Harus kita kasih Semacam antibiotik Kenapa saya bilang tetaklor Tetaklor itu ada vitaminnya Ada antibiotiknya Kayak gitu Cuma untuk dosis rendah Jadi kalau teman-teman Saya sarankan Ya itu tadi Penanganannya harus pas ya Kayak gitu Jadi kalau saya Dulu itu Saya kasih tetaklor Terus makanannya Saya perhatikan Karena apa Kalau tidak makan sehari Burung ini Nyilatnya tambah parah Jadi Makanannya yang pantas apa Kroto segar Yang mudah dicerna Yang pertama itu Dua Jangrik yang kecil-kecil sekali Jadi Kalau ada jangrik Terek yang kecil itu Di Campur sama kroto Atau jangrik yang besar Tapi yang baru Nelungsungi warna putih itu Teman-teman Nah kalau udah Dia makanannya terjaga Mau makan Kayak gitu Ini saya lihat ini Ini Ulat besar ya Dan krotonya juga Ini ada kroto ini Teman-teman Mungkin udah agak telat ya Kayak gitu Nah Kalau udah mau makan Ya Sorry teman-teman Itu tadi Dikasih tetaklor Nanti Kita tunggu lama-lama Membaik Tapi kalau udah Nggak mau Notol Kita harus Melolohnya Dengan perut jangkrik Seperti saya Buat di channel kemarin Kayak gitu Teman-teman Dan disini Teman-teman Sebetulnya Saya rekomendasikan Saya punya Sudah lama Nggak pakai tetaklor Karena saya punya Obat teracikan Untuk antibiotik Sama vitamin Ya udah Teracikan pas Teman-teman Kemarin Sudah saya buatkan video Cek di channel ini Ketika saya nyembuhkan Mureh batu kurus Mureh batu berak kapur Mureh batu berak bau Kayak gitu ya Jadi Kita sudah menyediakan Tapi habis Mungkin seminggu lagi Ada ya Teman-teman yang pengen Obatnya Nanti bisa langsung Chat ke Bambang atau Pak Wan Di channel ini Sudah ada Jadi harus berhati-hati ya Ini udah agak telat Ya Untuk antisipasi ya Teman-teman nanti harus Mau meloloh ya Kalau nggak mau nodol Tapi makanannya harus itu tadi Dalamnya perut jangkrik Atau EF yang udah dicerna Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Ini aja Hanya tambahan saja Jadi lebihnya ada Di channel ini Sudah saya buat video Kan cek ya Oke semoga Bermanfaat